Hai Oke kawan-kawan ini adalah kandang angsa jadi disinilah angsa bertelur ini angsanya sedang mandi karena cuaca sangat panas ya jadi kita sediakan air untuk mandi angsa kemudian untuk angsa itu selalu minum jadi kawan-kawan harus menyediakan air minum dan sering diganti jangan sampai berbau karena angsa tidak suka dengan air yang sudah berbau biasanya tiga atau empat hari air sudah diganti yang baru ya dan melihat telur angsa yang pertama jadi kita indukan yang bertelur ini kita lihat ini angsa yang bertelur jadi yang ini yang bertelur Oke jadi proses bertelurnya angsa terjadi semalam jadi tidak ketahuan ketika datang ke kandang ternyata pasti lagi sudah ada telurnya dan ciri-cirinya kalau angsa mau bertelur pasti berisik suaranya berbunyi terus itulah salah satu cirinya nah ini ini indukannya yang bertelur Oke kita menuju ke sarangnya ini sarangnya jadi sarangnya diusahakan tertutup jangan sampai kena air hujan karena ketika kena air hujan telur tidak bisa menetas Oke ini sarangnya jadi ini dibuat dari bekas-bekas yang kita manfaatkan kembali ini dibuat seperti gua Oke kita review dalamnya Oke nah disini badal kemarin saya sudah sediakan tempat yang lebih luas ini untuk bertelur ternyata angsanya bertelur di kandang lebih sempit ini ini baru bertelur satu semalamnya jadi diusahakan di kandang angsa disediakan seperti daun-daun kering kemudian daun pisang yang kering karena angsa akan mengambil sendiri dan akan membentuk sendiri nah kemarin ini bentuknya seperti belum seperti itu ya kawan-kawan nah sekarang sudah dibentuk nah telurnya sudah ada satu Oke kita lihat nih telurnya cukup besar ya Oke selamat menikmati